Pemirsa bagi anda pecinta kuliner, sepertinya harus mencoba kuliner yang satu ini nih. Sapi perawan lada hitam, terdengarnya unik bukan? Nah untuk membuat sapi perawan tersebut, kita butuh daging sapi muda agar saat dimasak dagingnya terasa lebih empuk. Kuliner ini cocok dijadikan saat suasana dingin, lantaran dapat menghangatkan tubuh. Seperti apa cara pembuatannya? Berikut liputannya. Memasak menu andalan keluarga tentunya menjadi keistimewaan bagi siapa saja. Apalagi di tengah cuaca dingin seperti ini, menikmati makanan sangat cocok sekali. Lantaran dapat menghangatkan tubuh kita. Ya, sapi perawan lada hitam, kedengarannya unik. Tapi di tangan seorang ibu rumah tangga asal Jember, menu sapi perawan lada hitam ini pun menjadi menu favorit dalam keluarga. Untuk membuat sapi perawan lada hitam ini pun tentunya membutuhkan daging sapi yang masih muda, serta bumbu seperti lada hitam, bawang bombay, paprika, kecap, dan penyedap rasa. Selanjutnya, bumbu ditumis, kemudian daging yang sudah matang dimasukkan kembali bersama bumbu yang ada tersebut. Apa ini? Keistimewaan apa ini? Kalau sapi perawan, sapinya muda ya, jelas ya. Itu dagingnya lebih empuk. Jadi kalau dimakan juga lebih lembut ya. Dari sekedar iseng memposting fotonya di media sosial, tak disangka banyak yang merespon serta memesan masakan tersebut. Dalam sehari puluhan porsi laku terjual dan dijual seharga Rp75.000. Gimana pemirsa? Apakah Anda ingin mencicipi sapi perawan lada hitam ini? Anda dapat memesannya secara online. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugiyarto. I-News Club Worker.